Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku di kelas 1A, 1B, 1C, 1D, dan juga 1E Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah kurang semangat jawabnya Supaya semangat kita bernyanyi dulu yuk Alhamdulillah, semuanya sudah good, fine, and ok Alhamdulillah, Miss Aida juga dalam kondisi sehat walafiat Nah anak-anak, hari ini kalian akan belajar lagi bersama Miss Aida Tapi seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk Diangkat ya tangannya Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Ya Allah, tambahkanlah ilmuku Dan tingkatkanlah kecerdasanku Amin Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang waktu Coba kalian lihat Di belakang Miss Aida Ada suasana yang bisa terlihat pada waktu kapan ya Betul sekali Suasana ini bisa terlihat di waktu pagi Lihat Ada ayam yang sedang berkokok Menyambut matahari yang baru terbit Nah kalau ini suasana di waktu kapan ya Betul sekali Suasana ini ada di siang hari Lihat Mataharinya sudah tinggi di atas sana Nah kalau ini suasana sore atau malam ya Iya betul Ini adalah suasana sore Karena mataharinya sudah mulai terbenam Malam Nah disini Suasananya sudah gelap Sudah tidak terlihat lagi mataharinya Yang ada hanyalah bulan dan bintang Nah anak-anak kita bisa mengetahui waktu Dengan melihat matahari Bulan ataupun bintang Sekarang kita lihat Diva dulu yuk Yang sedang melihat bulan dan bintang bersama kucingnya Karena hari sudah gelap Berarti sudah malam Sekarang bulan dan bintang yang terlihat di atas langit Lihat Pus Sudah jam 8 malam Itu artinya kalian harus tidur Supaya besok bisa bangun pagi Sekarang Diva dan Pupus tidur dulu Bismillahirrahmanirrahim Nah sekarang Miss Aida mau tanya Selain dengan melihat bulan Diva bisa mengetahui waktu Dengan melihat apa lagi ya Yang banyak angkanya itu loh Betul sekali Dengan melihat jam Kita bisa mengetahui waktu Nah hari ini Kita akan belajar membaca jam Kita simak ya video berikut ini Coba lihat Di depan kalian Ada jam yang memiliki angka 1 sampai 12 Setiap jam juga memiliki jarum Lihat Jarumnya ada yang panjang Ada juga yang pendek Jarum tersebut selalu berputar ke arah kanan Perhatikan ya jam kelinci ini Jarum pendeknya menunjuk ke angka 1 Dan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12 Maka jam tersebut menunjukkan pukul 1 Atau biasa kita sebut dengan jam 1 Cara penulisannya adalah 01.00 Pada gambar ini Jarum pendek menunjuk ke angka 2 Dan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12 Maka jam tersebut dibaca pukul 2 Atau bisa kita sebut jam 2 Cara penulisannya adalah 02.00 Nah, jika jarum pendeknya berpindah ke angka 6 Dan jarum panjangnya bergeser ke angka 12 lagi Maka jam tersebut menunjukkan pukul 6 Atau jam 6 Cara penulisannya 06.00 Sekarang, kalau jarum pendeknya menunjuk ke angka 11 Dan jarum panjangnya bergeser lagi ke angka 12 Berarti jam tersebut menunjukkan pukul berapa ya? Coba ditebak Jam 11 Dan cara penulisannya adalah 11.00 Coba kalian tebak lagi ya Jika kedua jarumnya menunjuk ke angka 12 Maka jam tersebut menunjukkan pukul Benar Pukul 12 Atau jam 12 Dan penulisannya adalah 12.00 Nah, anak-anak Jam yang tadi kita gunakan untuk belajar Miss Aida buat sendiri lho Kalian mau tahu tidak cara membuatnya? Baik, Miss Aida tunjukkan ya Cara membuat jam dari kertas Bahan dan alat yang kita gunakan adalah Kardus atau karton Kertas Mangkuk untuk mencetak Gunting Spidol Lem Juga ada cotton bud Yang bisa kalian ganti dengan tusuk gigi Serta sterofoam Yang bisa kalian ganti dengan playdoh Selanjutnya caranya adalah Kita bentuk Karton Dan kertasnya Menjadi bentuk lingkaran Kemudian Kita bentuk juga jarum jamnya Dengan warna berbeda ya Agar bisa terlihat Kemudian Kita satukan kedua lingkarannya dengan lem Lalu Kalian tulis Di sekelilingnya Dengan angka 1 Sampai 12 Selanjutnya Miss Aida potong Cotton budnya Dan cotton bud tersebut Miss Aida masukkan Ketengah jarum jamnya Juga dimasukkan Ketengah-tengah jamnya Agar jarum jamnya Bisa berputar Agar tidak lepas Di belakangnya Miss Aida rekatkan sterofoam Boleh kalian ganti dengan playdoh Karena Miss Aida suka kelinci Jadi disini Miss Aida tambahkan Telinga kelinci Juga Mata serta mulutnya Tara-tara Alhamdulillah Jadi deh jam kelinci Buatan Miss Aida Kalian juga buat ya Di rumah Dengan warna dan bentuk Sesuai keinginan kalian Selamat berkreasi Sampai jumpa nanti Anak-anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamat menikmati